media terus yang bilang katanya SJW nyari popularitas doang ya kan statement-statementnya nah iya yang ini kocak-kocak bener bang menurut lu kenapa SJW suka nyari-nyari masalah kayak pengangguran aja nih ini nih gue suka nih followers yang begini SJW tuh apa sih kayak buang-buang waktu aja lah dia nanya selamat datang di season 2 balada plus 6 2 lu kenapa ya apa pegal api tangan lu kenapa sih abis kebukin yang nanya-nanya kapan kawin kenapa ya sampe lu pukulin ya kan itu hak setiap orang tapi kan dia juga peduli itu kan gak mesti urusan orang-orang tuh urusan eh urusan sendiri tuh bukan urusan orang lain harusnya tapi kan peduli sama emang peduli sama personality lu lah gak peduli sih belum tentu orang yang nanya-nanya kapan kawin belum tentu peduli tuh oh ya bisa jadi tunggu rendangnya doang ya kan menunggu kambing guling ya menunggu kondangannya udah lapar mereka makanya orang tuh nanya kapan kawan-kawan menunggu kondangan karena momen makan dia kambing guling cuma ada di nikahan lu di nikahan pasti gak punya temen tuh orang-orang yang nanya gitu makanya gak ada yang ngajak makan makan satu-satunya harapan ya kondangan doang oh gitu ya gue pikir bentuk peduli kita kembali lagi di season 2 ya season 2 season 2 hashtag ngakak semaunya sangar sangar tapi gue pegel ini pegel tadi gebukin itu bener gebukin gue pake koyo aja nah ini bisa masuk nih brand gue pake koyo ini bisa ya bisa ya bisa ya bisa ya pegel banget ini susah banget ini umur emang umur pegel sedikit koyo pegel sedikit koyo ya masa oyo kalau orang muda kayak gue oyo sih maksudnya ini kan maksudnya staycation staycation terus netflix and chill emang di oyo ada netflix and chill? ada lebih chillnya doang sih netflixnya gak ada adanya apa? cuma pas sampai TVRI buruk ya? TVRI buruk YouTube gak premium ada di oyo? ada eh kita gak oyo-oyo mulu ayo dah lanjutin aja koyo pake dulu ya ini caranya gini guys jadi tutorial make koyo nih iya jadi capek nih langsung dong srak gitu itu bukan waxing lain dong lain terus copot semua ya Allah enggak lu beneran bukulin orang? mungkin orang soalnya nanya kapan nikah soalnya kan sekarang jadi orang-orang pada apa namanya karena banyak di media atau apa tuh nikah muda lebih baik jadi orang mungkin kepengen ini kok gak nikah-nikah kayak gitu kali ya jadi kebawa gitu ya nikah muda urusan dia ngapain kita jadi ngikutin ya kan? iya sih lalu lu gak mau nikah muda juga sebenernya? iya gue gak mau nikah muda lah gue apa ya bukan hak juga sih maksudnya gue ada yang pengen gue kejar lagi lah selain nikah nanti lah nikah nanti aja lah oh berarti gak begitu suka kalau ada orang yang nanya kapan nikah? tapi kan gue ya maksudnya gue cuman mukulin doang sih mukulinnya gak beneran sih bercanda kan? bercanda kan? kan bercanda tapi ada yang beneran tuh ada yang beneran? ada orang yang beneran ada beritanya liat nih dari ini ada ditanya kapan nikah bujang 40 tahun disursel langsung bacok temennya bukan mukul malah bacok ini tindakan anarkis ini tindakan anarkis sekali ya dalam canda itulah korban mendesak pelaku untuk mendekat ternyata pelaku sakit hati sehingga muncul niat menganiainya sakit hati loh bisa sampai ngebacok cuman gara-gara kapan nikah ya kan hati-hati makanya gak banyak namanya orang gak ada yang tau iya sih sebetulnya tiap hari lu ditanya di WA kapan nikah PPPPP makanya dia sebel makanya dia sebel sebelnya bukan ditanya kapan nikahnya PPPnya itu atau dia gak cuman nanya jadi dia nanya sambil ngerokok gitu kan lu kapan nikah sambil nyundut gitu kayaknya dibacok deh terus ada juga nih berita yang kedua kesel ditanya kapan nikah pemuda tega bunuh tetangga sendiri tetangga sendiri dibunuh perkara ditanya kapan nikah tapi sebenernya ini salah ya bunuh orang cuman gak bisa dibenarkan ya gak bisa dibenarkan bunuh orang cuman tetangganya juga sih ngapain nanya-nanya ini nyambung gak ya kalau nyambung yang tadi tadinya udah dibacok terus masih nanya-nanya juga oh gitu bunuh oh udah udah buntung belum nikah juga udah bacok-bacok kayak gitu ya oh gue bunuh aja lah ternyata kalau putus tangan doang masih bisa nanya emang harus dirobek mulutnya bener-bener kita tuh gak boleh apa namanya gak boleh nanya-nanya kapan nikah karena itu bukan hak kita bukan hak kita buat nanya orang-orang terserah dia mau nanya apa tapi orang-orang tuh kadang nanya kalau kalau lu gak mau ditanya-tanya nikah berarti lu SJW dong begitu dong gak gitu dong itu kan hak kita SJW tuh kan definisinya tuh ya social justice warrior pejuang keadilan pejuang keadilan jadi kan adil kan maksudnya bukan hak lu mau nanya-nanya kenapa lu kenapa lu bilang gue SJW ya emang keadilannya seperti itu kan kan keadilan buat gue juga kan kalau lu nanya-nanya kayak gitu tapi sekarang jadi negatif dikit-dikit SJW lah kalau lu SJW kayak gitu kan punya pendapat sedikit ya kan SJW nih lu SJW nih semuanya dibilang SJW padahal kita nyampaikan keadilan jadi kalau yang nanya-nanya nanya-nanya nikah terus dijawabnya eh itu hak gue dong kenapa lu itu dibilangnya SJW katanya padahal kan gak gitu kita memperjuangkan aja memperjuangkan kalau itu gak apa-apa lu mau menolak itu tapi tante-tante lu gak akan ngerti kayaknya oh iya-iya sih dia cuma nanya-nanya doang nanya-nanya doang patungan juga ngga patungan juga ngga iya-iya tapi ya apa-apa sekarang SJW-SJW tapi gak apa-apa juga ya gak apa-apa juga soalnya SJW kan SJW tuh kalau gak ada SJW ya lu mungkin masih dijajah kali pasti zamannya Belanda dulu tuh ada yang social justice warrior ini kita dijajah mulu apa enak kayak SJW lu iya kan pasti gitu dah pasti harus ada yang kayak gitu kalau gak dijajah terus oh berarti pencetus pencetus pertama Indonesia bisa perang melawan Belanda ngelawan gitu pasti SJW pasti ada satu orang yang lagi ngasah-ngasah bambu gitu kita lawannya makanya apa kalau lu SJW ini aja gitu iya-iya kan ada golok kenapa bambu iya-iya bener pasti ada satu orang yang ini kita ngapain dijajah mulu ya lu mau-mau aja di sama Belanda-Belanda mulu terus ih ngapain lu ngapain di SJW lu gitu pasti ada yang kayak gitu terus yaudah sekarang jadi berdeka iya tapi kalau SJW terus perempuan dulu gak boleh kerja sekarang boleh kerja iya boleh-boleh aja kalau gak ada SJW nyokap lu bisa digebukin tuh gara-gara jual mie ayam oh gara-gara iya iya jual mie ayam lu bayangin lagi jual mie ayam ibu-ibu jual mie ayam iya digebukin nyokap lu iya gara-gara jual mie ayam oh iya gara-gara sejewe akhirnya juga nyokap gua jadi bisa kerja bisa kerja bisa kerja soalnya dulu kalau enggak cewe gak boleh bekerja dirumah aja jagain anak harus jadi ibu rumah tangga harus diharuskan jagain anak mulu anaknya udah 30 tahun mau dijagain apa udah segede gue suruh kerja di rumah mulu ya kan setiap sore suruh pulang mandi dulu lu dibedakin main lain lu malu juga iya cewe ya nyokap gua kalau misalkan gak ada kerjaan iya sih kegiatannya kayak gitu ngapain ya nyuci piring meskipun piring bersih ya dicuci aja gitu dicuci aja tapi kan untuk ini juga piring mie ayamnya kan iya gua setuju gua setuju kalau misalkan SJW apa adanya SJW tapi negatif-negatif banget ya ternyata ya gak negatif malah orang yang negatif tuh yang ngomainin SJW ngapain sih gitu nah iya 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 gua setuju yang ngomainin SJW ngapain sih gitu yang agak sinis kayaknya pekerjaannya banyak banget eh pekerjaannya kurang pekerjaan atau gimana sebenarnya terus yang bilang katanya SJW nyari popularitas doang ya kan setmen-setmennya lah iya lah butuh juga popularitas sekarang gini nih sekarang gini tadi yang kita bahas yang penjajah nih kalau dia ini Belanda harus di harus disingkirkan gitu tapi terus gak ada yang denger juga ngapain dia harus populer dulu oh iya harus punya power lah harus punya gak punya power juga sih paling gak caper-caper dulu lah influencer tanpa medsos jaman dulu gitu jadi dia sering ke siap dulu ya SJW ada ya pahlawan ya ada lah dulu ya pokoknya yang pencetus-pencetus yang populer dan harus populer dulu kalau gak gak didengar siapa lu kalau misalkan temennya cuma dua orang sok-sokan ngasih ngasih itu jatuhnya kayak lu punya twitter followernya dua tapi lu sok-sok cool tweet ngapain siapa yang mau denger ya kan follower banyak dulu ya gitu biar punya power biar bisa ngeluarin semua pendapat-pendapat ya kan kayak gitu ya ini ada riset nih ya apa tuh tau gak kalau ternyata SJW yang sering ditemukan di internet tuh kebanyakan adalah perempuan kebanyakan adalah perempuan coba lu bacain tuh SJW di twitter yang sering kena serang netizen karena menyuarakan keadilan sosial kebanyakan pasti berjenis kelamin perempuan atau coba ketik meme SJW gue ompe baca situ tuh atau ketik meme SJW jadi kalau diketik meme SJW akan muncul perempuan biasanya yang ini mungkin ya yang image-image perempuan hijab megang kopi janji jiwa ya ya tau lagi yang membangi janji jiwa terus ada membangi twitter ya itu pasti ada yang kayak gitu kan itu pasti dicap SJW kan iya yang bionya ada ayatnya gitu enggak kalau yang bionya ada ayat biasanya lain lagi tuh kalau ini bionya pasti si him her so ya tau kan yang bionya yang fotonya dikit gak sih dikitnya sebenernya gak apa-apa sih cuman kadang tuh ini balik lagi kayak beragama jatuhnya itu kan mereka apa kayak gitu kan atributnya mereka pasti pakai si him her pakai minum janji jiwa minum janji jiwa terus kamisan ikut kamisan oh iya gitu-gitulah tapi hatinya gitu enggak kan yang dipermasalahkan itu kadang udah atributnya kayak agama kan juga gitu atributnya udah pakai lengkap nih lengkap nih udah cosplay nih udah cosplay nih tapi kelakuannya bejat sama aja sama aja SJW juga ada yang kayak gitu udah di profile paling si her udah paling oke nih udah paling si her udah kuip-kuip eh profilnya kuat-kuat shogi iya story-nya baca-baca stoikisme wah tapi kerjaannya nyerang-nyerang anak K-pop nih justru iya nih justru justru kemana nih orang kenamanya SJW harusnya membela semuanya iya kan kalau dia nyerang K-pop berarti dia gak ngebela K-pop dong kan K-pop juga tertindas disini walaupun mayoritas misalnya penggambar-penggambar K-pop padahal ada keadilan gitu padahal ada keadilan jangan cuma diatribut tapi yang lu lakuin juga harus sesuai gitu kan maksud lu betul kalau mau sekalian aja lu apa namanya jadi ikutan yang kostum-kostum tadi langsung cosplay-cosplay tadi cosplay-cosplay tadi biar aneh sekali tapi gak lu kan kemarin juga nge-share juga kan nge-share di IG dan Twitter tuh ya ada pertanyaan gue mau bahas SJW ada yang mau nanya kita coba bahas coba-coba coba baca gue tuh disuruh cuman gue bilang followers gue gak banyak ini juga ini liatnya dimana sih oh ini muncul nih lu apa gue bilang besok take podcast balada plus 62 temanya SJW kalau mau nanya-nanya silahkan oh ini banyak nih yang respon ya banyak coba coba lu mau baca lu mau milih apa see all coba see all gak banyak sih ada berapa nih ya itu 2, 3, 4, 5, 6 12 12 12 semua aja lah ya 12 orang yang oke kita coba dari yang SJW tuh susu susu jahrewedang itu 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 pemikiran gue kemarin gue kira susu jahrewedang setelah gue cari tau ternyata social justice warrior oh gitu gue bertahun semalam susu jahrewedang susu jahrewedang gue kira gue kata gue kok bahas minuman ini podcast ya kan oh ternyata bukan 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 ini gue kemarin nih grow up lah grow up lah begadang baca-baca susu jahrewedang bukan susu jamu coba bagaimana caranya air yang mengalir tidak dapat mengalir bagaimana ini orang PDAM ya abis ini bagaimana caranya air yang mengalir tidak dapat mengalir gimana gak usah dijawab kebanyakan susu jahrewedang apa benar katak bunyi berarti minta hujan kalau ternyata dia lagi ngobrol gimana dong minum jauh followers kocak juga yang bener aja ini kocak-kocak bang menurut lu kenapa SJW suka nyari-nyari masalah kayak pengangguran aja ini nih gue suka nih followers yang begini ditanyanya apa jawabnya selaras SJW suka nyari masalah kayak pengangguran aja sebenarnya gak juga kan tadi gue bilang yang Belanda itu SJW dimulai ya mereka mungkin nganggur nganggur karena masih di jajah Belanda susah nyari kerja Lina juga belum kerja waktu itu loh oh Lina Jobstreet pun bahkan belum belum kepikiran ada kata Jobstreet setelah Lina ya berarti ini mana telur duluan ayam duluan nih jadi sebenarnya nganggur ada sebabnya karena tertindas karena terjajah jadi nganggur jadi mereka memikirkan gede-gede gagasan untuk negara nah akhirnya jadilah sekarang juga merdeka merdeka SJW-SJW yang lu anggap penganggur akhirnya bisa kerja akhirnya bisa kerja iya jadi bukan penganggur yang nganggur tuh yang ngomentarin SJW nah itu tuh SJW udahlah ngapain lu ngapain masih komentar-komentar emang lu kagak kerja gitu suka banget ya mas iya gak iya suka banget mas bukan gak pake mas gak pake mas iya ini gue suruh manggil kakakku kakakku aja kuh aja gak apa-apa gak apa-apa oh nih ada SJW kira kayak pembegal iya inicial SJW lu kira siapa SJW Susilo Janjang waduh-waduh tau arah gue ya ini ada lagi nih kenal aja kagak suruh nanya beneran emang ini dua orang yang sama nih kawin aja lu tuh Arman Dhani sama Alfian siapa tuh kira-kira sama kenal aja kagak suruh nanya kenapa SJW itu selalu memikirkan orang lain sedangkan orang tuanya belum dibahagia nah kayak lu justru memikirkan orang tua ya kan kalau lu tidak memprotes misalnya SJW mikirin SJW mikirin kalau kesteraan gender jadi memikirkan memikirkan wanita itu bisa kerja juga pada akhirnya kan mikirin ibu lu iya sama aja ke nyokap-nyokap juga ya kan biar nyokapnya bisa kerja dipikirin sebenarnya nyokap gue juga gak mau kali tiap hari dipanggil rumah tangga doang kayak kan ibu rumah tangga nyapa-nyapa ibu-ibu yang lain ibu sayur bu iya ibu gak pernah beli sayur gitu kan iya ntar dimarahin kalau gak beli sayur gitu ya ih bukan ibu rumah tangga yang baik masih ibu rumah tangga gak beli sayur gitu kan bisa beli dodol ya kenapa gue siang-siang makan dodol sama nasi tapi enggak emang makan dodol mesti bareng sama nasi kan bisa makan nasi dulu baru dodol gitu walaupun nasinya nasi dipake garam doang tapi kan terus akhirnya dodol bisa emang dodol dibikin buat penutup penutup dodol tuh kayak apa black forest apa ya puding juga aku masa puding juga aku angel digigit angel susah gitu lagi lagi skip gak terkenal sama dikira nama orang kata lagi apakah SJW itu semacam mental illness gitu gimana tuh enggak juga ya emang mental illness itu kayak apa sih contohnya nah kan gue SJW baru tau semalam lu tanya mental illness ke gue sekarang belajar lagi nih gue malu belajar terus nih gak tau iya bukannya enggak lah enggak 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 juga susu-susu SJW ya dang SJW balikin ke situ tips biar gak jadi SJW enggak ada emang ada tips ya menurut gue kayak enggak ada enggak sih enggak ada lah enggak sih lu juga SJW kan kalau menurut gue semua orang pasti iya kayak punya pendapat dikit ya kan punya visi sendiri dibilangnya SJW enggak enggak ada tips biar gak jadi SJW pertanyaan lagi susah-susah pertanyaan ya ciri-ciri SJW itu apa bang ya kurang lebih kayak kita sotoy-sotoy kurang lebih enggak tahu arahnya kemana enggak tahu arahnya kemana sotoy dulu yang penting mendapat di dengar nah itu pertanyaan dari IG dari IG lu lu ngeser dimana sama Twitter juga Twitter juga coba di Twitter ya Facebook enggak Facebook lu orang tua nanti ya mainan Facebook orang tua ya SJW apa tuh ya tadi langsung oh langsung benar Facebook orang tua ini kita ke Twitter nih ada jawaban nih ada yang ngejawab bintang tamu enggak ada gimana bintang tamu enggak ada nih produser belum ya belum belum ada tonton aja dulu baru minta bintang tamu benar ya telat nih harusnya sebelum stand-up specialnya Mrs. Hananto gue sebut oh Liguina Liguina kemarin stand-up ini oh senior namanya SJW oh iya show namanya SJW SJW telat sih ini nanti bikin lagi yang kedua nanti kita promoin apa syarat jadi SJW mau daftar apa syarat jadi SJW syarat jadi SJW tadi udah gue sebut sotoy aja punya pendapat kalau mau SJWnya nih SJW karbitan apa enggak nih kalau yang karbitan gampang tinggal itu bikin profile-nya shiher dulu oh itu dulu ya minimal copy tadi janji jiwa terus datang ke kamisan tapi enggak tahu munir atau enggak datang ke kamisan padahal hari Rabu padahal hari Rabu oh salah itu amatir itu bisa terus apa namanya sukahin dia gitu oh iya dia bilang musiknya paling keras paling keras gitu dulu aja ya sebenarnya yang diperjuangkan SJW sekarang itu justice-nya atau ego-nya mereka sendiri sih sekarang nah balik lagi mau karbitan apa enggak kalau karbitan egonya ya bukan ego bionya dulu oh bionya lagi ya ego-nya dulu mungkin ya ego-nya dulu yang paling ngerasa paling benar dulu tuh mungkin oh profilnya atributnya diberesin dulu kan itu ego kan dikit-dikit marah dulu dikit-dikit marah kayaknya kayak gitu tuh kalau mau daftarnya kalau yang jadi benar banyak baca kayaknya iya sih banyak baca buku-buku jangan bacanya jangan baca stensilan tapi kalau itu lu mau jadi eros art kalau eros art enggak aku belum tahu ada yang tahu eros art enggak ntar baca lagi tuh ada enggak kalau disuruh milih SJW lebih milih temenan sama Popon atau Patra karena dua-duanya senior senior, Patra senior Patra kan stand up-nya baru senior juga tapi ya karena sama-sama stand up komedian kalau stand up komedian baru dia kan sama-sama stand up komedian oh kalau stand up-sama iya iya diranah yang sama iya baru tetep Popon eh Patra gue udah suruh milih nih lu ntar abis itu milih juga ya iya iya temenan nam gue Bang Patra lu temenan namu Patra gue belum kenal sama Bang Patra cuman gue Bang Patra aja deh karena gak dia expect jawab karena aja ya karena Bang Popon terlalu serem terlalu serem kenapa jadi terserem kalau lu kalau lu lu jangan kayak gitu loh kalau gue Patra sama kayak gue kenapa Bang Popon gak lu pilih karena Popon argumennya gak ada isinya semuanya SJW semuanya SJW semuanya SJW SJW apa Bang ada semuanya ya ada di semuanya ini sama dia dari Instagram pindah kesini dari avatarnya aja mukanya lutung berduk depan sih pertanyaannya wadau SJW itu apa sih kayak buang-buang waktu aja gak sih jadi SJW lah dia nanya ini kan lu ada banyak kata disini lu aja udah buang-buang waktu SJW itu susu jahe wedang enggak kalau misalkan lu bales nih misalkan lu bales lagi kan SJW itu ini 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 oh itu ya Bang makasih ya dia akhirnya tau buang-buang waktu juga kan pas sekarang bisa nanya kenapa harus SJW kan ada STMJ iya juga ya kalau susu jahe yang wade wade susu jahe yang wade susu jahe wedang susu jahe wedang gue ini deh bedanya SJW sama STW apa Bang kan kalau SJW susu jahe hang susu jahe wedang kalau STW susu telur wedang emang STW apa sih gue gak tau ya jadi gue bener apakah lu bisa benerin nanti kalau lu komen STW apa setengah tua gak sih emang iya ya bukan ya bukan apa STW susu tante susu tante jorok jorok-jorok ngomongnya bising-bisik kan gue juga denger susu tante kalau podcast-podcast jorok susu tante wena ini just banget gue gak suka jorok-jorok jawa gak iya gue gak suka wedangnya udah wedang aja kayak wedang itu kan kayak oh ini jawa nih gitu lu tuh gue kan jawa jangan kayak gitu lah pesannya kayak jawa tuh cabul banget wedang apakah yang membedakan SJW dan aktivis nah ini ini ada SJW yang tidak aktivis tapi ada aktivis yang tidak SJW nah lu gitu sendiri lah SJW kan baru-baru ini dulu kan aktivis aja jaman dulu tuh ya aktivis tapi aktivis belum tentu SJW SJW belum tentu aktivis nah lu gimana lu aktivis belum tentu SJW karena ada aksinya juga kan enggak karena aktivis bisa aja buat duit doang emang jadi profesi juga jadi profesi gue aktivis nih duit-duit mau pembela gak sini butuh buzzer gak butuh buzzer gak aktivis gue apalagi sekarang bentar lagi sekarang bentar lagi nih 2026 wiss dari 24 sebentar lagi gue 2026 sih ganti pelat motor gue soalnya oh lu mengingetnya 2026 kadang-kadang iya benar bukan itu yang gak maksud adanya jadi putih pelatnya wiss mantep kayak jepang kayak mobil-mobil jepang iya mantep Tokyo Tokyo Drift iya kan iya dong motor lu kan beat kenapa jadi Tokyo Drift pelatnya jepang tapi masa pelat Thailand gue gak setuju motor di Tokyo Drift gak tau gak kenal ini kayaknya sama ada orangnya sama niat banget kok kalian bisa punya energi ngurusin hal-hal di hidup kalian apa gak ada hal pentingnya harus diurusin di hidup kalian sendiri ini dia ke SJW apa ke oh ini ke SJW maksudnya oh iya ke SJW ke kita dia pun kayak ngurusin hidup kita gak sih lu gak ngurusin hidup orang nih iya dengan komen-komen niat tau ini pasti lu musti login dulu musti komen musti gak ngetik harus keberanda ngeliat punya lu pasti kan dibaca dulu kan benar-benar si Goku bikin apa nih ya kan benar-benar coba gue cek rame juga nih yang komen ya kan terus gue komen juga nah itu abis berarti udah pertanyaannya gitu-gitu gak ada yang berbobot ya gak ada berbobot pertanyaan pasti SJW susu jahe wedang wedang udah itu yang benar di kepala gue itu sekarang ada yang bilang juga SJW-SJW tadi kan kita kestaraan gender kestaraan gender ada juga yang dibilang SJW kestaraan gender ah lu mah SJW gender SJW gender oh iya yang girl support girl gimana sih ngomongnya girl support girl jadi girl support girl girl support girl girl support girl jadi sesama perempuan pasti harus support wah wena aja wena jadi sebenarnya jadi gini jadi kayak apa namanya kalau ada kasus gitu tapi sesama perempuan kita harus support dulu harus support dulu ya bener sih bener aja bener-bener aja negatif itu negatif cuman kalau ternyata kasusnya salah gimana tetap girl support girl gak gitu nah terus kalau cowok kenapa gak ada boy support boy gitu iya ya gak ada istilah itu ya gak ada istilah itu gue juga pernah denger ini kayaknya kalau cowok tuh selalu identiknya kalau cowok saling support itu homo ya loh gitu gak sih jadi terkesan homo padahal kan gak ya iya sih bisa aja bisek gak itu lu malah mendukung malah lebih parah jadinya itu malah lebih parah iya maksudnya gak mesti gak mesti homo juga kan gitu kalau cewek sama cewek kayak pelukan gak apa-apa iya gak apa-apa kenapa cowok-cowok gak boleh pelukan ini kayak misalkan sekarang pelukan pelukan gak apa-apa kan pasti ngirin kemana-mana teletabis aja pelukan loh iya dari warna-warni aja kan bukan katanya teletabis ada yang homo ada yang bisek lu tau gak gue gak tau lu katanya tau gak ya teletabis kan ada ini di atasnya iya ada itu katanya kalau buletan sama ini terus kalau yang ngelingker tuh lagi lagi gituan berarti lala sama po tuh makanya kalau nyatu bahaya karena satu begini satu bulet belum katanya yang kalau yang vakum-vakum itu katanya yang matahari deh matahari apa matahari pedofil katanya matahari pedofil gak gak itu kayak kejangan matahari maksudnya itu matahari kan matahari jorok juga kalau di dalam perseksekan oh iya lagi jorok jorok dari teletabis mataharinya bisa ngomong lagi bisa ngebujuk gitu ayo teletabis pulang itu kan kayak ayo ini enak gitu itu enak jadi kenapa kesana jadinya boy support boy gak apa-apa berpelukan teletabis aja pemain bola aja berpelukan lo bayangin ketika selebrasi berpelukan gak ada boy support boy juga gak apa-apa ada lagi orang yang ini maunya makanan vegan dibilangnya tuh SJW vegetarian vegan tuh vegetarian vegetarian maunya makan yang non-hewan sayur-sayur toh buah-buah toh buah-buah toh hewan gak dia gak mau hewan gak mau gimana kalau kayak gitu gak apa-apa gak kalau gue gak apa-apa gak apa-apa karena gue tuh gue tuh suka sedih gue ngeliat ngeliat hewan-hewan hewan-hewan gue gak bisa gue ngeliat kecawa kecawa jatuh kecawa tebalik aja gue tolongin gue tolongin gue gimana kayak gue ngambil ayo-ayo semangat gitu iya gue ngambil apa namanya itu pandu apa sih namanya pandu bola lu kira cedera aku kira cedera gak sama kayak gitu gue gak bisa lu semangatin ayo berdiri berdiri gue raket nyamuk gak punya gue lu raket nyamuk karena itu nyiksa nyiksa mesti gue itu nyamuk bukan kok mesti gue ngapain lu raket gue gak suka jadi lu gak seterum nyamuk aja lu gak seterum iya setuju sih jadi kalau ini kalau apa namanya kalau kalau gak ada SJW itu yang makan sayur siapa kan masalah yang suka gado-gado doang yang suka gado-gado kan gak semua orang suka gado-gado makanya ada dia gitu ya makanya ada dia buat ngabisin sayur kita produksi pangan tuh banyak Indonesia hutan tropis emang hutan tropis makan sayur makan ada hutan ya tapi gue keluarga gue juga petani petani kan iya petani bayam jadi kalau seandainya iya gue suka malah SJW-SCW vegan ini kalau dibilang SJW vegan maksud gue dia malah bikin bayam di tempat gue laku juga ya kan iya kayak mengutarakan ayo semua makan sayur aja gitu iya bayangin kalau gak kalau gak makan bayam ntar gimana Popeye oh iya kan Popeye kan menyuarakan SJW vegan tapi kan ada tapi olifnya enggak menjualan ayam di Jogja ya kan tau kan olive chicken yang katanya lebih enak dari KFC kalau lu tahu ada orang jualan ayam di Jogja namanya olive chicken terkenal lu tahu gak gak tahu ya olive chicken lu kemarin yang tur bintang ke Jogja juga kan ke Jogja gak tahu olive chicken cuma kan bukan destinasi utama ayo kita ke Jogja kan ada yang lain ada ada olive chicken juga ada gue ayam ayam raffi aja dekat rumah gue baru buka ayam raffi apa aduh jadi raffi amat buka ayam oh iya iya tapi udah tutup sekarang gak lama kalau mas abana kurang kurang tapi gue gue setuju menurut gue SJWV gantung gak negatif negatif banget lah gak usah dikomentarin lah ya bener lah jadi ada pasarnya sendiri pasar bisa diciptakan kalau kata efek rumah kaya efek rumah kaca tapi bener lah gue setuju gue kalau misalkan jadi ya balik lagi kata lu kayak akhirnya orang-orang juga mau berangkat makan sayur gitu makan buah sehat juga bener gak tiap hari makan all you can eat 100 ribuan kesel gue all you can eat murah banget sekarang 100 ribuan lu gampang setruk setruk lebih mahal iya bener ya iya kolesterol makanan itu tuh karena dibikin murah iya bener sebenarnya ini illuminati ini semua yang bikin udah kemana-mana illuminati juga lanjut lagi mas jadi terus ada apa nama tadi SJWVagan ada lagi sekarang ini SJWV itu bisa bikin orang jadi ke-cancel oh cancel culture mantap banget cancel culture jadi dia itu menyuarakan kebobrokan seseorang terus dibilangnya oh para lu nanti kan orangnya jadi ke-cancel ya gak apa-apa cancel aja kalau ngomong bobrokan kayak perecehan seksual harus itu harus kalau cancel culture karena dia bilang biskuat kurang enak sekarang jadi gue gak jadi macan gara-gara biskuat itu gak apa-apa itu gak apa-apa Itu gak apa-apa kalau akhirnya gak di-cancel. Itu gak apa-apa di-cancel. Gimana sih tadi? Bis kuat itu pelan-pelan ya? Ini, ini. Kali kita balada. Kejauhan ya? Kalau play social gak apa-apa di-cancel. Yang gak boleh di-cancel itu apa? Kalau dia protes. Bis kuat. Bis kuat gak jadi macan. Kalau kita makan gak jadi macan. Itu gak apa-apa. Gak di-cancel. Kalau misalkan. Iya sih ngapain juga ya. Maksudnya gue gak bakal juga jadi macan ya kan. Kecuali kalau misalkan play social baru. Tapi lu setuju kan? Kalau orang yang di-cancel itu sama SJW. Yang soal play social? Ya setuju lah gak cowok. Itu tuh yang spal-spill itu. Spal-spill. Spal-spill setuju gak lu? Setuju lah gue. Maksudnya gue kan akhirnya biar tahu. Oh ternyata dia bajingan gitu. Ternyata bajingan. Oh ternyata dia orang. Sama gue spal-spill sekalian tahu orang itu bajingan. Gue jadi tahu produk-produk juga. Yang mau gue. Spal-spill banyak yang jualan juga. Oh spal-spill. Wah spal-spill itu. Kamu tiktok siap ya? Wah parah banget ya. Iya nih cancel aja. Eh tapi kalau mau ini. Kalau mau selimut langsung di bawahnya. Di komen-komennya. Kadang tuh gue kesel sama yang kayak gitu-gitu. Oh jadi di atas spil. Di atas spil. Di bawah juga spil. Tetap sosok komen dia. Wah parah kah? Iya cancel aja. Cancel. Eh tapi kak kalau mau ke meja bagus nih. Oh gitu ya? Jadi peduli dulu. Jadi peduli dulu. Baru. Abis itu peduliin gue dong gitu. Gue juga jualan nih. Kadang tuh gue kesel. Ngapain sih jualan-jualan. Eh tapi lucu juga ya. Bagus juga ya. Berhasil kayak gitu. Oh kayak gitu. Kalau gue kalau. Apa konteksnya udah. Apa namanya pelecehan seksual gue. Pelecehan seksual harus udah. Iya. Walaupun. Gak mau gue. Kalau ternyata tidak terbukti gimana? Kan ada juga tuh yang kejadian. Pelecehan seksual. Udah spil-spil tapi tidak terbukti. Kalau gue tetap. Ya bodo amat. Terk aja dulu. Bodo amat. Iya urusan. Terang aja dulu ya. Ini bukti apa gak. Maksud gue mencurigakan orang deh misalkan gelagatnya maling nih. Gelagatnya maling. Hajar aja dulu ya kan. Ternyata. Pertara itu ada bukti apa enggak. Yaudah gampang gitu. Kalau misalkan gak ada. Selipin aja buktinya ya kan. Gak ada gak bener. Itu mah kayak oknum suatu negara lah. Iya. Yang suara narkoba. Negara apa ya gak tau. Bukan. Bukan disini. Kita bersih banget. Soalnya gini. Kalau menurut gue iya. Kayaknya hajar-hajar juga juga. Gue setuju sama lu. Karena kalau enggak. Kalau nanti ada yang spal-spil dicengin mulu. Nanti kalau akhirnya ketahuan beneran gimana. Iya kan. Jadi orang jadi males ya kan. Jadi males. Ah takut nanti spal-spil. Spal-spil nanti gue dihujat gitu. Oh jadi. Iya biar tau juga ya kan. Biar tau juga. Karena nanti kasian juga yang jualannya. Aduh gimana nih. Gak ada yang hotret. Gak ada yang viral-viral. Gue mau jualan dimana. Gue menaruh dimana lagi nih ya kan. Gue masak endorse juga mahal ya kan. Gak endorse juga mahal. Pasti gak punya duit itu ya. Model peduli. Model peduli aja gitu. Jadi. Kesimpulannya SJW itu tidak ada. Maksudnya semua orang itu SJW. Semua orang ya. Menurut gue SJW. Lu SJW. Gue SJW. Lu ada yang sebel gak? Gue. Suatu hal. Yang gue sebel. Gue gak sebel. Gue setuju sama ini. Pendapat yang kurangin plastik itu gue setuju. Kurangin plastik setuju. Tapi pasti ada yang bilang ke lu. Ah lu mah SJW plastik gitu. Lu gimana? Oh enggak. Menurut gue malah jadinya fashion. Kalau misalkan gue bawakan ada yang paperback. Fashion. Jadi di taruh disini gitu. Maksudnya gue kalau klesekin gak mungkin disini. Tapi bukan yang ini ya. Bukan yang klesekin tapi Rinso gitu ya. Bukan loh. Yang dari bahan-bahan dorulang gitu ya. Bukan. Jadi kayak keren gitu. Amin ini. Awalnya tuh gue. Gara-gara. Gue udah sebel. Nyokap gue suka. Lipetin plastik jadi CG3. Itu plastik illuminati berarti ya. CG3. Semuanya CG3 illuminati ya. Kan gak ada matanya. Jay-Z gini illuminati loh Jay-Z. Ternyata. Jay-Z lungat. Lungat. Justus. Terus-terus apa? Kenapanya itu. Maksud gue gue sebel aja di CG3. Simpan CG3 simpan. Kenapa sama plastik-plastik CG3? Menuh-menuhin rumah gue. Rumah gue tuh sekarang lemari udah taruh luar semua. Jadi semua gue isinya plastik. Isinya plastik CG3? Gak gue sebel aja nyokap gue nge-lipet. Terus berisik gitu kalau lagi nge-lipet. Kalau paperback-nya udah. Gak ada suaranya. Lu perang sih. Kayak misalkan plastik-plastik sekarang. Apalagi paperback ini. Udah kehujanan. Gak ada suaranya. Loh. Kleny-kleny. Lepek. Bahasa juga. Gini ini kan baru ada suaranya. Cers gitu kan. Gak robek loh. Oh iya kan paperback. Oh beda nih. Apa? Lu kan paperback ya. Gue ini yang di kepala gue tuh yang ini loh. Yang apa sih? Toteback. Toteback ya? Toteback murah. Iya Toteback murah. Kalau Toteback bal kan Toteback goods dep ya? Nah itu maksud gue. Toteback. Alphamart ya? Iya jadi bisa digini. Yang mau sekalian. Apa namanya. Tas belanjanya kak. Iya. Lu juga juga pakai. Terus sekarang. Gue nanti plastik tuh sekarang. Gue kalau di pasar. Yang ketemu tukang plastik tau gak? Yang bocil-bocil. Lu bakar. Gue plastik. Iya gue dari belakang gitu kan. Pada melele. Pasar pada kebakaran itu lu ya? Arahnya kesono. Bukan tadi bercanda nerusin lu. Lu nya malah ngajar gue ini mah. Iya iya iya. Gue gak suka. Bukanya gak suka sih. Maksud gue. Gak lah kalau plastik sekarang. Gue peduli sama penyuk. Yaudah jadi intinya semua akan SJW pada waktunya ya? Oh waktunya. Orang yang komentarin SJW juga SJW. Lu ngapain komentarin. Anggup cari kerja aja gitu. Kayak temen-temen lu di mana? Media sosial tadi lu. Media sosial. Benar. Ngapain di SJW? Pengangguran apa ya? Benar. Jadi semua orang SJW akan pada waktunya lu gak usah ngerasa paling SJW. Lu gak usah ngerasa orang yang berbeda pendapat sama lu SJW. Karena pendapat adalah apa? Minum dulu, minum dulu. Lu itu kan pendapat adalah. Enggak, enggak, enggak. Menurut gue semua bakal jadi SJW. Kayak lu SJW, gue SJW. Lagian juga selama SJW sejauh ini kan juga menghasilkan sesuatu juga gitu. Ya kan? Untuk bangsa. Kayak sekarang kan minimarket juga kayak tadi, balik lagi. Udah memakai paperback atau memakai toteback gitu-gitu. Udah ada, sengahnya ada hasilnya lah dari situ gitu. Jadi kalau lu masih ngerasa lu paling SJW atau lu mempermasalahkan SJW, mungkin yang perlu dicek itu bukan SJW-nya. Tapi? Tapi elunya. Interfeksi diri. Interfeksi diri. Gue SJW bukan nih. Lagi juga gak apa-apa ya. Semuanya SJW. Gak apa-apa jadi SJW aja. Biar pendapatnya di denger tapi balik lagi. Sesuai Mas Koko bilang. Kalau mau jadi SJW harus punya power. Harus punya power. Biar didengar. Kayak gitu. Semuanya SJW pada waktunya. Semuanya SJW pada waktunya. Udah. Dadah. Dadah. Misalnya nih, girl support girl belain kasusnya kasus sambo. Berarti maksud lu sambo cewek? Misalkan? Enggak. Iya misalkan sambo cewek gitu. Terus lu mau tetap support gak? Kayak gitu ya maksudnya. Iya. Oh. Kalau gue nih? Iya. Kalau sebagai cewek gitu. Gue tetap support gue? Karena girl support girl. Nah itu yang salah kayaknya. Kok salah? Kayaknya tetap tuh girl support girl harus ada batasnya lu. Apapun mau lu support gitu. Kalau ternyata dia korupsi mau support gitu. Gitu. Iya kan? Iya juga sih. Jadi apa yang mau lu support gitu? Berarti gak bisa? Apanya? Berarti gak bisa kalau misalkan kasusnya terlalu berat. Ya terserah lu mau support. Kasusnya terlalu berat. Lu mau support? Ya udah. Dia udah support. Tapi sebenarnya mungkin berangkat. Gue girl support girlnya aja ngomongnya gak bisa gue ini. Berangkat dari sini. Karena kan perempuan tuh sekarang semua second class netizen. Apa lagi? Second class citizen. Second class citizen. Perempuan selalu dijadikan nomor dua. Oh iya gue tau. Pasti apa-apa. Ini gini aja. Apa namanya? Kalau lagi. Kalau lagi. Lagi apa ya? Kosong gue. Ini Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya. Kepala gue ini. Indonesia. Tanah air. Setiap. Setiap. Sampai jumpa.